Terima kasih Ibu, ibu kok ngomongnya kayak gitu sih, ibu? Ngapain ikutan ngomong? Ikut campur aja kalau ada orang ngobrol Urusan kamu tuh di belakang, sana Nyetrika, nyuci, semua di belakang, sana Edil, kenalkan, ini Sandra Kakaknya Mega yang waktu itu saya ceritakan sama kamu Edil Sandra Ini kan kamar kita Apanya yang aneh, mas Sebagai istri, kalau bukan di sini Terus harusnya aku ada di mana Tapi kenapa kalau Adil lihat Kak Fajrin gak pernah membela Kak Rahmi Cukup, Edil Jangan mentang-mentang kamu disayang sama ayah Dan pendapat kamu sering didengar Sekarang kamu merasa Kamu bisa ngatur hidup aku Kak, Kak! Adil, udah Udah, Edil Udah biarin aja dia pergi Aku juga udah terlalu sering kok ngomong sama dia Tapi Ya emang kayak ngomong sama tembok Aku juga gak tau rumah tangga aku bisa dipertahankan atau enggak Gak bisa kayak gini dong, Kak Kak Rahmi tuh gak boleh nyerah Meskipun Kak Fajrin itu adalah kakak kandungnya Adil Tapi kalau dia salah, Adil akan membela Kak Rahmi Kak Rahmi harus kuat demi anak-anak Kak Rahmi Kak Rahmi gak usah khawatir Adil akan selalu ada di pihak Kak Rahmi Aduh, Mega Jangan-jangan, Papa akan lakukan apa lagi ya Halo, Mega Maaf ya, kakak gak bisa ke rumah sakit kemarin Iya, gak apa-apa kok kak Lagian kemarin kan kakak dari Bandung langsung kesini kan Terus papa gimana sayang? Alhamdulillah kak, papa kondisinya udah membaik Terus tadi dokter juga bilang, papa siang ini udah boleh pulang Alhamdulillah ya Ya udah, tungguin kakak ya Siang kakak kesana Tapi setelah urusan kantor selesai ya Iya kak Adil, Adil Ivi, kamu nakal banget Udah sering ketahuan juga masih nakal Ya abis aku tuh seneng banget hari ini Kamu tau gak? Hari ini, insya Allah ayah aku udah boleh pulang Sama dong Mega juga barusan telepon Katanya siang ini juga ayah aku pulang Ya Bagus dong kalau gitu Ya, mudah-mudahan aja Mereka bisa sadar ya Kalau dendam dan marah Itu malah membuat mereka tambah sakit Amin, amin Sarty Sarty Ibu Kamu barusan ngobrol sama siapa sih? Ah, ah Nggak bu Nggak ada siapa-siapa Ibu salah denger kan ibu Ah yaudah deh, kalau gitu Buruan ganti baju Abis itu, kamu ke rumah sakit Katanya bapak bisa pulang hari ini kata Adil Iya bu, iya Sarty 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 Kenapa kamu barusan cerit-ceritan Ada tikus bu tadi Hah, tikus Dimana Tari disini bu Aduh, aduh, aduh Paling, 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 paling Takut saya tuh Cepet, cari, cari, cari Cari, cari, cari Ya bu Gitu Aku disamain sama tikus Aduh, sayang maaf ya Abis, aku panik Jadi, aku bilang kamu tikus Kok gitu sih? Ayo Ayo, ayo dong Ayo, masuk Kania, kita sebenernya mau kemana sih? Emang, pagi ini kita ada meeting ya? Aduh, Fajrin Fajrin, santai dikit kenapa sih? Namanya kamu mau Kalau hidup kamu itu cuma dihabisin buat kerja Kerja melulu, kerja melulu Ya sekarang kemana dong? Hmm, kemana aja Yang penting kita refreshing Aku lagi banyak kerjaan loh Fajrin, dengerin ya Yang namanya kerjaan itu Kalau diikutin terus gak akan ada habisnya Sama tuh kayak permintaan istri kamu Kalau kamu ikutin terus Ya nanti dia minta duit lagi Minta duit lagi Terus kapan dong kamu mau nikmatin hidup? Ya, kamu bener juga Selama ini di otak aku cuma kerja dan cari duit Aku lupa kalau hidup dulu sebenarnya seperti es krim Harus dinikmati sebelum cair Terima kasih 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 Cincin 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 berlian Dikasih linda Bu Itu kan cincinnya palsu Kurang aja Kok pembantu baru ini bisa tau sih? Duh gawat Saya tau banget sih Jangan ngasal ya kalau ngomong Perempuan kampung kayak kamu tuh tau apa tentang berlian Mas aja jangan-jangan kamu gak pernah liat Usah ngasal deh Maaf bu, maaf mbak Kok kamu bisa ngomong kayak begitu sih? Tau dari mana kamu? Walaupun saya cuma gadis kampung Tapi saya tau Tapi saya tau Kalau berlian itu palsu Aduh Gimana ya yang ngejelasinnya? Linda itu keterlaluan banget Masa dia ngebohongin semua orang? Tuh Tuh Nggak bisa jawabkan Hah? Nggak bisa jawabkan dia Gini loh mbak Gini loh bu Saya itu Dulu pernah kerja sama majikan yang kayak raya Dia itu koleksinya perlian Perhiasan Jadi saya tau Kalau memang mbak beli langsung Pasti ada sertifikatnya Memang kalau ada Kasih ke ibu Biar ibu tau kalau itu asli Wah Ini apa apaan sih Pengen tampar orang gitu aja Ya abis dia yang keterlaluan sih Punya mulut nggak dijaga banget Mana mungkin Saya tuh kasih perlian palsu ke ibu Nggak mungkin Mbak Linda Saya minta Mbak Linda minta maaf sama Sarty Atau saya bisa bawa mbak Linda ke kantor Oke oke Saya akan minta maaf Lain kali Jaga ya mulut kamu Harus tau sepan santu Ngerti Sarty Sarty Kamu dengar ya Itu tadi sudah tindak kekerasan Kamu bisa ditahan tau Lain kali jangan semenang-menang sama orang ya Oh Jadi ini cincin berlian Boong ya Tega bener sih kamu boongin ibu Ibu udah seneng-seneng Dapet cincin berlian Nih nih Simpen ibu nggak butuh Bener-bener sialan tuh Sarty Gara-gara dia gue jadi kayak king Bisa-bisa orang tuanya Mas Satrio Nggak akan percaya lagi sama gue Sarty Lo tunggu balesannya Karena lo udah mempermalukan gue Di depan semua orang Lihat Sarty Sandra maafin Mbak Linda ya Dia nggak seharusnya menyakiti kamu kayak gini Kalau aku nggak mikir dia itu akan menjadi calon istri kakak aku Aku nggak akan ngebiarin dia nyakiti kamu kayak gini Masih sakit ya Nggak ada Tapi aku harus jujur sama ibu kamu Kalau berlian itu palsu Aku nggak mau ibu kamu memocoki terus Mbak Rami Aku juga nggak mau ibu kamu Terus mentah-mentah menerima semua kebaikan Mbak Linda yang penuh pamri Ya ampun Adil Aku harus jantik baju Mega sama pandungin aku Apa kan misalnya ini keluar dari rumah sakit Yaudah kalau gitu kamu buru-buru kesana ya Lain kali kamu jaga sikap kamu Jangan cuma nyuruh orang jaga mulut Dil Sarti mana Sarti udah pulang ya Kayaknya dia terpukul banget kira-kira tadi Tuh kan Sekarang muka kamu kelihatan lebih bersinar Itu pasti karena hati kamu lagi bahagia Gimana aku nggak bahagia Aku nggak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya Makasih ya Karena kamu udah membuat aku merasa Lepas Ringan Bisa menikmati hidup Siapa? Istri kamu ya? Istri kamu ya? Bukan ini adik aku Paling dia ya Minta maaf karena tadi kita udah berantem Ya udahlah Diamin aja Kak Fajri ini gimana sih Meeting kali Deal Soalnya biasanya kalau meeting Emang handphonenya nggak pernah diaktifin Pasti dia lagi sibuk Emang belakangan ini sibuk banget sih Aku heran banget sama Karami Kayaknya Karami tuh sabar banget menghadapi Kak Fajrin Udah disakiti Masih aja dibelain Katanya nama pacar kamu Sandra Ayah nggak mau tahu Bawa dia ke sini Kenalkan dia sama ayah dan ibu Sesehat letit aku memikirkanmu Bungan-bungan Mega, Papa masih lemes Mas, aku angkat telefon dulu ya sebentar ya Hati-hati Mega Iya, oke Pak Ya halo Betul Ada apa ya Alhamdulillah ya Pak Akhirnya Papa bisa pulang Papa jangan sakit lagi ya Iya Pak Papa nggak usah mikirin masalah lagi ya Nanti kalau Papa mikirin Papa mau sakit lagi ya Kerempokan Mas Toko belian mas Toko belian mas Mas kerampokan Sini 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 Lihat siapa yang pulang Tuh ada Eyang Hooray Eyang udah pulang Eyang jangan sakit lagi ya Rahmi Tolong siapin makanan buat ayah Iya Bu Ayah sayang yuk Yuk Masuk Masuk Halo Baik Sekali loh Pak Duh saya udah gergetah nama mereka Itu kan Kak Pratama Kenapa dia ada di sini Begini Pak Persoalannya Itu kejadiannya kurang lebih sekitar satu jaman Perhiasan di toko itu semuanya ludes Terjadi perampokan di toko Sandra Dalam 24 jam kita harus mendapatkan perampok itu Siapa Laksanakan Selamat menikmati Ampun Ampun Pak Ampun Ampun Pak Mita Ma Maaf Pak Maaf Pak Siapa nih Dil Kamu Perampok toko Anda sudah berhasil kami ringkus Pak Dan semua ini berkat bantuan dari Bapak ini Jadi kamu yang menangkap perampok ini Aduh Dil Terima kasih Terima kasih sekali Toko perhiasan itu adalah milik dari ibunya Sandra Dan saya berjanji akan mempertahankan dan mengembangkan toko tersebut Makasih ya Adil Kami sekeluarga berhutang budi sama kamu Tapi ini semua juga karena Kegesitan dan bantuan dari Bapak-Bapak polisi ini Yang membantu untuk menangkap perampok ini Kalau enggak Saya sendiri juga gak akan bisa untuk menangkap perampok-perampok ini Untung kalian cepat menangkap mereka Yang manusia seperti ini harus diinyahkan kurang aja Sabar Pak Sabar Tahan Jangan main hakim sendiri Itu siapa sih? Kok keren banget ya? Hih, kamu genit ya Asir ya kamu sama dia Eh, Pak Adil Saya permisi untuk membawa mereka ke kantor polisi Terima kasih kerana Polisi itu Mereka kok mau beri hormat kepada kamu? Apa Kamu polisi ya? Oh, enggak, bukan Namanya juga polisi, Pak Mereka pasti akan selalu memberi hormat Setelah urusannya selesai Papa Sandra boleh enggak balik ke Bandung lagi? Kan masalah keluarga kita sudah selesai Sandra masih bayar ke sana Boleh ya? Kamu gimana sih, San? Urusannya saja belum selesai Kamu juga baru kenal dengan Adil Biar kalian berkawan dahulu Siapa tahu kan Dia bisa menjadi obat kesedihan kamu Adil ini Anak yang hebat Kalau Papa ada masalah Selalu dia ada pada waktunya Dan selalu dapat membantu Papa Dil Kamu ini benar-benar anak muda yang luar biasa Dil Sakitnya ayah kemarin itu Mengingatkan ayah akan sesuatu Alhamdulillah Mudah-mudahan benarin diomongin Adil ke aku kemarin Bahwa sakit bisa membuat Mika sadar akan artinya persahabatan Dan betapa tak bergunanya dendam sama musuh Ayah dan Ibu kan sudah semakin tua Terus Kakak-kakakmu sudah dikasih semua Kamu gimana? Jadi Ayah pengen Adil cepat nikah Gitu Begini Umur orang kan gak bisa didebak Ayah dan Ibu semakin tua Yang pasti ayah tidak mau meninggal Sebelum melihat semua anak-anak ayah menikah Katanya nama pacar kamu Sandra Pokoknya Dil Ayah gak mau tahu Bawa dia ke sini Kenalkan dia sama ayah dan Ibu Sarty Kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Emang kamu yang namanya Sandra? Bil Jadi Sandra itu cinta pertama dan terakhir kamu ya? Karena sebelumnya ayah gak pernah lihat Kamu pacaran sama cinta lain Sarty Kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Emang kamu yang namanya Sandra? Dengar ya Pacarnya Adil itu Gak mungkin kayak kamu Iya kan Dil? Yang namanya Sandra itu pasti keren Bukan cuma keren Bu Tapi dia itu pintar Baik hati Cantik Putih Lembut Dan Kayak gak? Ibu Kok yang ditanya kaya sih? Iya ayah Kalau Sandra itu kaya Ya Alhamdulillah Itu berarti bonus Ibu Ayah Kayak atau enggaknya itu gak penting Yang penting dia itu baik hati Tulus Adil yakin Kalau nanti ibu udah kentemu sama dia Ibu sama ayah pasti akan langsung sayang sama dia Sarty Aneh banget sih Senyum-senyum-senyum-senyum Ada apaan sih sebenarnya? Saya ikut senang Bu Soalnya Mas Adil punya pacar yang serius sekarang Dan saya yakin Bu Pacarnya Mas Adil pasti sayang dan cinta sekali sama Mas Adil Soalnya Mas Adil itu orang yang baik banget Jadi kapan kamu mau buat dia kemari? Gini loh ya Dia itu Dia itu lagi sibuk ya Dia lagi gak ada disini Dia lagi Lagi tugas di Singapura Iya Dia lagi tugas di Singapura Jadi mungkin belum ada waktu aja buat ketemu sama ayah dan ibu Waduh Berapa lama tuh? Tujuh hari Tujuh tahun Tujuh tahun ya Tujuh bulan Dik Iya Tujuh bulan lagi Dil Kamu yang benar jangan bikin bingung gitu dong Yang benar tujuh hari Tujuh bulan apa tujuh tahun Tujuh bulan Iya Tujuh bulan ya Lama juga ya Aduh gak awet nih Gimana ya kalau ayah dan ibunya Adil maksa terus Ya Allah Berikanlah jalan untuk menyelesaikan kami semua Bukakanlah hati ayahnya Adil dan papaku Agar secepatnya bisa rukun dan menerima hubungan kami berdua ya Allah Memang kamu kenal dia di mana sih Dil Ini loh ya kita ketemu dia itu temen sekolahnya Adil dulu waktu masih SMA Terus kurang lebih kita ketemuan sebulannya lalu karena ada reunian sekolah Dan setelah itu kita jatuh cinta Ada fotonya gak di HP kamu kali Ibu liat dong Itu dia Adil gak sempet simpen bu Sayang banget kenapa sih gak di foto Ibu penasaran pengen liat Dil Tujuh bulan Tujuh bulan Lama juga ya Tapi kan Singapura Jakarta kan deket Buk sekali-sekali kamu minta dia pulang Supaya kamu bisa kenalin sama orang tua kamu Iya Aduh sayang liat-liat si Kondo Kalau ada yang mergokin kita gimana nasib kita Biar cinta yang menyelamatkan kita sayang Cinta 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 Belum selesai masalah yang kemarin sekarang ada yang baru Gimana kalau ayah kamu mau ketemu sama Sandra Adil Biar cinta juga yang menyelamatkan kita sayang Sayang bisa serius gak sih pecahandamu loh Sayang Kamu tenang dong Kamu tuh gak usah terlalu alat ya Kamu tenang dikit pun apa sih Allah itu Sedang mengunji cinta kita Dan kita gak boleh nyerah Kita harus terus berjuang demi cinta kita Cinta pasti akan menemukan jalannya sendiri Aku yakin Allah pasti udah menyiapkan jalan keluarnya Untuk semua masalah yang ada Kita harus terus berjuang demi cinta kita Cincin ini Bakalan mendapatkan rumahnya Yang bisa kamu injak-injak harga dirinya Jadi dengan sistem seperti ini Diharapkan penjualan makin meningkat Maaf Pak Dika Ada yang mau ketemu Bapak Kenapa kamu gak suruh tunggu aja sih Kamu gak liat saya lagi meeting Maaf Pak Sudah saya suruh tunggu Tapi Dika Ternyata kamu lebih mementingkan meeting kamu Daripada denangan kamu Bisa sekian Kamu ini ngomong apaan sih Kita ngomongin jalan disini Kenapa? Lalu? Karena ada anak buah kamu? Biarin aja mereka tau Kalian perlu tau ya Bos kalian ini tidak menepati janjinya Dia bilang sama saya kalau dia menjemput saya di bandara Tapi mana buktinya? Ngomongnya di rumah anakku Kita ngomongin semuanya Ayo Ayo Kamu ini apa-apaan sih? Kamu mau memperbalukan aku di depan anak buahku Apa kamu gak liat? Kalau mereka pasti marah sama aku Kalau kamu emang sayang sama aku Jemput aku di bandara Jangan coba ngoceh aja kayak gini Aku udah kirim sopir aku untuk jemput kamu di bandara Kalau gitu mendingan aku pacar sama sopir kamu Dan daripada sama kamu Sopir kamu yang jemput aku Bukan turangan aku Kamu ini Kita putus Apa? Putus Kak Gak mungkin Aku tau kamu bercanda nih Aku tau Buat apa aku lanjutin? Kalau kamu gak pernah ngehargain pasangannya Maksudnya apa sih? Hah? Kamu gak bisa ngelakukan ini semua sama aku nih kan? Kita ini tunangan Kau cuma pacaran Oke? Cincin ini Bakalan mendapatkan rumahnya Yang bisa kamu injak-injak harga dirinya Tapi bukan aku Dika, Dika, tunggu, tunggu, Dika Ini gak fair buat aku, Dika Kamu gak bisa ngelakuin ini semua sama aku Kamu gak bisa memotusin tenangan kita kayak gini Kamu harus ingat satu hal Kalau kamu kayak gini terus Kamu gak bakalan menikah seumur hidup kamu Dika Dika Dika, Dika, tunggu Mega Kok tiba-tiba Kamu nelfon aku Terus ngajak ketemuan Aku Mau minta tolong sama Kak Adil Minta tolong apa? Kak Adil inget gak Sama polisi yang Waktu itu Yang bantuin nangkep rampok Pencurian di tokses Kau perhiasan keluarga aku Oh, yang berewokan itu Bukan Bukan yang berewokan Yang satunya lagi Oh Oh itu Pak Hilal namanya Oh, Pak Hilal Iya, namanya itu Pak Hilal Dia orangnya baik kok Aku kenal sama dia Kenal baik Dia orang yang menyenangkan Emangnya kenapa tiba-tiba kamu tanya soal dia? Kamu suka ya sama dia? Kalau dia diajak makan malam Kira-kira mau gak ya, Kak Adil? Bukannya Papa kamu anti sama polisi? Iya sih Tapi yaudahlah Kan aku ini yang ngejalanin Berani juga kamu Iya udah Aku coba telepon ya Siapa tau dia bisa Halo Halo, Pak Hilal Pak Hilal, apa kabar? Ini Pak Adil kan? Iya, ini saya, Pak Gimana? Apakah Pak Hilal sibuk hari ini? Ada yang mau ngajak makan malam di kafe? Siapa ya, Pak? Itu Putrinya Pak Pratama Yang paling kecil Yang waktu itu sempat Kita membantu mereka Menangkap perampok yang di toko perhiasan itu Kalau bisa Pak Hilal datang malam ini Ke foodmania Iya, gimana, Pak? Ah, Pak Adil ini suka ada-ada aja Kayaknya gak bisa deh, Pak Bilang aja saya lagi sibuk Gimana, Kak? Dia bilang kalau dia sibuk hari ini Karena ada tugas Oh, gitu Tapi kamu gak usah khawatir Nanti kapan-kapan lagi Aku akan bantuin kamu Gimana? Iya, Kak Makasih ya Yaudah Sekarang pokoknya bikinin saya makanan Kalau enggak Kalau enggak Tidak apa-apa Setiap letit Aku memikirkanmu Linda Linda, kamu kenapa? Ibu Ayo, duduk Duduk, duduk Duduk Aduh Kamu ini kenapa? Dan nanti kau nangis kayak begitu Ada apa? Ibu Ibu Linda ketipu, Ibu Kemarin Berlian yang Linda kasih ke Ibu itu Linda melidari teman Linda Tapi Tapi dia nipu Linda Ibu Padahal Linda udah berpuluhan juta Oh, Ibu Maafin Linda Maafin Linda Sekarang Sekarang dia kabur Hanya udah nipu Linda Ibu Maafin Linda Sebagai gantinya Linda mau ngasih ini sama Ibu Ini Ibuan Ibu Apa ini? Ini emas Ibu Ini asli Ibu Ini asli Kalau enggak percaya di dalamnya ada kuitansi dari tokonya Ini asli Ibu Linda Ibu percaya sama kamu Udah-udah Kamu jangan nangis lagi Kamu harus tabah Mudah-mudahan teman yang nipu kamu itu cepat ketengah kep ya Iya Ibu Maafin Linda Iya Iya Nih, ibu liat ya Lu liat ya Wah Wah cantik banget Ibu suka Iya kan? Bagus kan? Aduh mahalnya Linda Terima kasih ya Makasih Ibu ringan Ibu ringan Ibu ringan Ibu ringan Ibu ringan Ibu ringan Terima kasih Eh, 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 eh Sayang, Mega Kenapa kamu senyum-senyum sendiri kayak begitu? Orang baru tertimpa musibah kau malah kamu seneng Ya masih ya Tanta Tanta percaya gak? Sama yang namanya jodoh itu datengnya sekali dengan cara yang unik Percaya gak Tanta? Ya, percaya gak percaya sih Emang kenapa? Tanta inget gak sama polisi yang kemarin aku bilang dianteng? Gitu loh Nah, nah, nah Dia naksir nih kayaknya sama polisi itu ya Kamu naksir polisi? No way Ih, papa tuh apa-apaan sih? Orang belum selesai cerita udah no way-no way aja Hanya berkebensin Pokoknya kamu gak bisa Gak ada anak-anak papa yang pacaran sama polisi Dan papa kan udah cerita sama kamu kan? Jadi tidak boleh dan tidak mungkin Tapi, pa Polisi kan yang nolongin kita Papa masa lupa sih Siapa polisi yang nangkep perampok toko periasan kita? Hah? Yang nangkep perampok itu adil Jadi kita harus berterima kasih hanya pada adil Ngerti? Mas, udah dong Orang suka kok dia halang-halangin Namanya suka itu dateng dengan mendadak Mana bisa ditolak sih? Dan lagi mas Jadi orang yang terlalu benci Mas ini terlalu benci nih kayaknya sama polisi Nanti gak taunya Sandra sama Mega Jodohnya sama polisi semua loh Peryo Gak mungkin ya Saya sudah bilang kan Anak-anak saya tidak boleh ada yang pacaran dengan polisi Sandra pacaran dengan adil Dan kamu Mega Jangan macem-macem Papa mau kemana? Capek papa dengerin ngomongin ini semua Tante Papa kok gitu banget sih? Padahal papa kan kalau benci sama orang gak perlu dong Sangat pautin sama profesinya Kamu tenang aja sayang Tante selalu support kamu Eh kamu minta tolong aja sama adil Siapa tau adil kenal sama polisi itu kan? Tapi gimana mungkin kak adil kenal sama polisi itu? Belum coba udah ngerah duluan Coba dulu dong Adil itu sangat baik Dia suka nolong orang Orang lainnya ditolong Apalagi kamu Ya kan? Iya Linda Ibu tinggal dulu boleh ya Ibu soalnya mau nyiapin makan siang buat ayah sekalian obatnya Ayah kan sekarang masih rawat jalan Iya ibu Ini bawa ya Makasih Rahmi Bikin makanan doang lapar nih Masa dikasihnya cuma minuman doang sih Kenapa? Mau protes ya? Udah cepetan bikin makanan Laper Mbak Kalau minta tolong tuh yang sopan dong mbak Lagian mbak gak liat saya lagi ngapain Ya ampun Tinggal ninggalin aja secuian itu kenapa sih? Apa susahnya sih? Yaudah Sekarang pokoknya bikinin saya makanan Kalau enggak Kalau enggak apa? Hah Allah ini cuma membantu disini Gak usah belagu ya? Atau Lo mau gue tampar lebih keras daripada kemarin? Hah? Mbak Kenapa sih semua orang mesti dibentak-bentak? Mbak tuh kayak orang gak punya sopan santun tau gak? Hah Sekarang Allah yang ngebelain dia? Hmm? Atau Allah yang mau gue tampar? Hah? Hah? Ini balesan mas buat aku Dia itu sahabat aku mas Pilihan Sampai dahulu Selamat menikmati Jawab Jangan lupa Tique Terima kasih.